Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menemukan lebih dari 32.000 surat suara yang mereka terima rusak. Akibatnya, KPU Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan cadangan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. KPU Kabupaten Sidoarjo menerima 1.438.290 lembar surat suara sesuai dengan jumlah daftar penulis petaf serta cadangan surat suara sebanyak 2,5%. Namun setelah dilakukan penyertiran, ditemukan 32.000 lebih surat suara rusak atau mencapai 2,289%. Jenis kerusakan surat suara seperti ada bercak tinta, surat suara berlubang, dan cacat potongan surat suara. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Bima Aris Bianto mengatakan surat suara yang rusak jumlahnya hampir sama dengan jumlah cadangan surat suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan surat suara cadangan, padahal surat suara harus segera didistribusikan ke kecamatan-kecamatan serta dengan logistik pemilu lain seperti kotak suara, formulir C7, bantalan, dan alat coblos. Bima menambahkan pihaknya telah melaporkan kekurangan cadangan surat suara ini ke KPU Provinsi Jawa Timur dan menunggu penggantian surat suara yang rusak. Terima kasih telah menonton!